Kasno, 52 tahun, warga RT7 RW2 Tanuraksan Kebumen merupakan sosok yang gigih. Bagaimana tidak, dengan tubuh tuanya, ia seorang diri menggeluti usaha, membuat dedak atau bekatul. Mulai dari mencari bahan baku berupa sekam, ke beberapa penggilingan padi di kebumen, mengangkutnya, nerunkannya, menggiling sekam menjadi bekatul hingga memasarkannya. Ia lakukan sendiri. Hanya mengayak dan mengilah antara bekatul dan beras saja yang dibantu istri dan anaknya. Meski diakui berat bila harus melakukan semuanya sendirian, namun kakek tiga orang cucu ini tetap semangat menekuni usaha yang telah ia tekuni selama dua tahun. Usaha mengolah sekam menjadi bekatul, dipilih Kasno yang sebelumnya berprofesi menjadi penjual bekatul. Saat pesanan meningkat, ia kadang kesulitan mencari barang, maka ia berinisiatif membuat bekatul sendiri. Bekatul buatan Kasno termasuk bekatul dengan mutu yang baik, karena Kasno selalu memilih bahan baku yang bagus. Bekatul dengan mutu nomor satu, dijual Kasno dengan harga Rp. 2.000 per kilogram. Sementara, bekatul dengan mutu kelas 2, ia jual dengan harga sering.